Shalom, selamat malam. Sebelum saya pergi tidur, saya ingin sharing sebentar. Pernahkah teman-teman naik ambulan? Atau teman-teman hanya pernah melihat ambulan? Saya pernah kedua-duanya. Tentu saja saya pernah melihat ambulan dari luar. Ambulan karo dari luar, suaranya berisik. Terus kemudian nyumpirnya ugal-ugalan. Aduh, enggak peduli macet, enggak peduli itu lampu merah. Pokoknya dia harus segera sampai membawa pasiennya ke rumah sakit. Tetapi ketika saya naik ambulan waktu itu, saya menghantarkan adik saya yang mamanya ini dia itu kan lagi sakit. Itu di dalam ambulan. Ternyata tidak semengerikan ketika kita ada di dalam, di luar ambulan. Di dalam ambulan itu, si sakitnya itu tidak mengalami goncangan. Meskipun si supirnya ugal-ugalan. Karena dia sudah ditopang dengan beberapa alat. Sehingga si penunggunya meskipun yang sakit juga tidak merasakan goyang. Meskipun goyang cuma begini doang. Terus kemudian kita percaya sama si supirnya. Bahwa supirnya meskipun ugal-ugalan demikian, kita pasti akan selamat. Ada dua hal yang saya ambil dari kisah ambulan ini. Ketika kita ada di luar Tuhan, maka goncangan dan suara berisik itu sepertinya mengerikan. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, di dalam Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan pernah goyang. Ketika kita di dalam Tuhan, itu kita sudah ada topangan. Kita tidak akan goyang-goyang meskipun itu di luar goyang-goyang. Di luar macet. Mana, Pak, sana, menerka, sini. Yang penting sampai selamat. Di dalam itu kita tidak kerasa seperti itu. Nah, kalau ada ambulan lewat, siapa yang mau melawan? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau melawan? Nah, terus yang ada di dalam ambulan, pasti percaya sama supirnya atau si juru mudinya. Pasti percaya bahwa supir akan membawa pasien dan juga penunggunya sampai ke rumah sakit dengan tidak kecelakaan. Nah, mengapa kita sebagai orang percaya, tidak percaya kalau sang juru selamat akan membawa kita selamat sampai tujuan. Kita sering khawatir dan takut. Padahal juru mudi kita percaya, mengapa juru selamat kita ragukan. Shalom, selamat malam.